Intro Badan penyuluhan dan pengembangan pertanian memiliki peran krusial dalam kelancaran program Kosratani. Alasannya karena Kosratani menuntut kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaan informasi teknologi. Baik itu dari petani ataupun penyuluh. Berkaitan dengan itu, pada tahun 2020 ini, Kementerian Pertanian akan menggiatkan bimbingan teknis untuk mendukung peningkatan kualitas SDM. Nah caranya serta jalan dengan cara bagaimana kita memperkuat terus energi tas dengan teman-teman Estron 1 yang selama ini kan memang kita kurang zaman sebelumnya memang belum tertera seperti itu dan sekarang Pak Menteri mengharapkan menjadi satu titik pembangunan di BPP. melalui gerakan Kosratani. Titik kritis program Kosratani juga terletak pada koordinasi instansi dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga kecamatan. Badan pengawas keuangan dan pembangunan menilai sistem pengendalian interen kementan sudah cukup baik dalam menanggulangi resiko tersebut. Terletakkan seluruh komponen di pusat, di provinsi, kabupaten, di tingkat paling bawah kecamatan, maka dengan kita memanggil semua pihak-pihak yang terkait sampai level bawah ini paling tidak akan memberikan awareness, paling tidak akan memberikan pemahaman, kesadaran, pemahaman pada mereka bahwa ini loh ada, ada suatu program nasional yang harus kita dukung bersama. Belum ratanya kompetensi dan sarana infrastruktur Kosratani juga menjadi sumber resiko dari pelaksanaan program Kosratani. Apalagi rencananya tahun 2020, akan ada penumbuhan 1.947 konsratan dan 250 kosrada di wilayah kabupaten. Akbar Prakoso, TV Tani mengabarkan.